Berlawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan tiga orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat BRIPKA dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, Jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKPP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadi Perupang untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya, terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadi Perupang segera melaksanakan pemeriksaan terkait etip untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PT DH.